Halo Sobat, kembali lagi bertemu dengan saya di video ini dan channel ini Kali ini saya tuh mau bahas nih Apa sih alasan Ratu Adil kenapa harus selalu menyertai pamong sepuh? Apa alasan kenapa Ratu Adil harus selalu menyertai pamong bumi? Ada pun beberapa alasan yang pasti dan pokok serta mendasar Kenapa Ratu Adil harus selalu menyertai pamong bumi? Apalagi pamong bumi itu sudah tua Dia mudah lupa kalau tidak diingatkan Dan tuh orangnya tuh harus diingatkan supaya dia ingat, oh iya gitu Ya itu kan dah hal yang wajar Tetapi walaupun begitu Ingatan dari pamong bumi ini juga cukup tajam Ingatannya tuh juga cukup tajam Ternyata ada pun beberapa alasan mendasar Kenapa Ratu Adil harus selalu menyertai pamong bumi? Yang pertama Kehadiran Ratu Adil untuk selalu mengingatkan pamong bumi Agar tidak lalai dalam ngemong-mongongannya Jadi Ratu Adil itu akan selalu mengingatkan pamong bumi Tugas dia di kehidupan dia Itu untuk menjaga momongannya Untuk ngemong-mongongannya Dia tidak diperintahkan fokuslah kepada anak cucumu tidak Tapi dia diperintahkan fokuslah pada momonganmu Tujuan kamu ada itu untuk ngemong Tugas hidupmu itu untuk ngemong momonganmu Bukan anak cucumu Anak cucumu sudah punya jalannya sendiri-sendiri Sudah punya garis hidupnya sendiri-sendiri Garis hidup dan jalanmu itu bersama momonganmu Jadi tugas Ratu Adil itu selalu mengingatkan pamong bumi Supaya tetap ingat tujuan utama dia untuk ngemong-mongongannya Yang kedua Membantu pamong bumi ngemong-mongongannya Kalau dulu-dulu-dulu itu Pamong bumi cuma ngemong satu momongan Jadi satu momongan diemong Keturunannya lagi diemong cuma satu Satu, 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 satu Jadi hanya selalu satu Tapi kali ini Pamong bumi akan diberi momongan beberapa anak Jadi pamong bumi akan diserahkan Diberi beberapa seorang momongan Yang harus dia jaga, dia rawat, dia emong, dia gulawentah Supaya benar-benar mateng Berbudi luhur Berbudi powolek sana Jadi dia akan mendapatkan momongan itu bukan hanya satu Tapi beberapa momongan harus diemong sekaligus Untuk mempermudah dia ngemong Maka Ratu Adil datang untuk menyertai dia Membantu dia ngemong beberapa momongan Karena momongannya bukan hanya satu Kalau momongannya cuma satu Ratu Adil nggak perlu bantu Nah ngapain lah Memonganmu cuma satu Kamu juga satu kan Udah bisa gitu Kamu udah bisa selalu ada untuk momonganmu Kamu udah bisa ngintil terus jadi Kepada momonganmu Kamu masih bisa jadi buntutnya momonganmu Ngintil terus kemana-mana Tapi kalau momonganmu lebih dari satu Momonganmu beberapa momongan Kamu akan kesulitan Itu alasan kenapa Ratu Adil harus menyertainya Supaya Ratu Adil bantu Pamung Bumi ngemong beberapa momongannya sekaligus Yang ketiga Memberikan arahan kepada Pamung Bumi Mengenai keberadaan-keberadaan dari momongannya Kalau momongan Pamung Bumi terpelencar Kalau momongan Pamung Bumi itu terpisah satu-satu Sehingga mereka berada di tempat-tempat yang berbeda Pamung Bumi akan bingung Kemana saja momonganku Gitu Karena Pamung Bumi cuma satu Sehingga Ratu Adil harus mengarahkan nih Oh momonganmu itu yang ada disana 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 Jadi Ratu Adil membantu mengarahkan Oh momonganmu ada disini Nanti kamu akan menemui hal ini Ini, ini, ini Dan kamu jangan takut Itu semua hanyalah ini Jadi Ratu Adil itu mengarahkan Dan keempat Ratu Adil akan Memberi solusi Memberi jalan keluar Ketika Pamung Bumi dan para momongannya itu Menemui jalan buntu Ketika Pamung Bumi dan momongannya Tidak ada jalan Jalannya buntu Buntet Tidak ada jalan Mau tidak mau Ratu Adil akan datang Memberikan bantuan Sebagai jalan keluar Sudah tidak ada jalan keluar Tidak bisa kemana-mana Sudah jalannya buntu Tidak ada lagi jalan Ratu Adil datang Sebagai pembuka jalan Yang akan membuka jalan Yang akan memberi jalan Lalu yang kelima Ratu Adil akan menjadi Perisai Menjadi perisai Bagi Pamung Bumi Dan para momongannya Sebagai lakon kebenaran Jadi Nanti Pamung Bumi Dan para momongan-momongannya itu Itu akan menjadi Lakon-lakon kebenaran Sehingga Ratu Adil akan Menyertai mereka Menjadi perisai Karena Ratu Adil Adalah wujud Dari kebenaran Ratu Adil ingin Kebenaran selalu menang Pada akhirnya Itu yang kelima Yang keenam Dimana Ratu Adil Akan selalu menemani Perjalanan hidup Perjalanan hidup Dan perjalanan hidup Dari Pamung Bumi Dimana dulunya Pamung Bumi ini Selalu merasa Kesepian Selalu merasa Sendiri Selalu merasa Gak ada yang membela Selalu merasa Kesepian Keliatannya Punya Ngomongan Tapi kok masih Merasa sendirian Gak ada teman Kesepian Gak ada yang membela Ini saatnya Datanglah Ratu Adil Untuk menjadi teman Dari Pamung Bumi Supaya Pamung Bumi Gak sendirian Gak kesepian Yang ketujuh Yang ketujuh Dimana Ratu Adil Akan menjadi Penasehat Ajaib Bagi Para Ngomongan Motivasi hidup Kepada Para Ngomongan Dari Pamung Bumi Memberi Inspirasi Supaya mereka Tetap terinspirasi Motivasinya ada Tetap Semangat Gitu Itulah Keliasan Video kali ini Jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini